Terkait dengan kasus plecian seksual yang terjadi di Raden Matahir, salah satu mahasiswi menjadi korbannya, mahasiswa unjuk rasa desa supaya rektorat usut tuntas kasus plecian seksual nih lor. Nah, ini dook pantauan Bang Jek. Puluhan mahasiswa unjuk yang tergabung dalam lingkar studi mahasiswa Mahainis Universitas Jambi ini menggelar unjuk rasa di depan gedung rektorat Universitas Jambi pada selasa 6 Desember sore. Dalam aksi ini, puluhan mahasiswa menuntut kasus plecian seksual yang terjadi di RS Udera dan Matahir untuk diusut tuntas. Andus Alexander, selaku ketua LSMM Provinsi Jambi, menyampaikan Aksi ini mereka kelar dengan tujuan untuk mendesak pihak kampus dan kepolisian agar mengusut tuntas tugas plecian seksual yang dimana korban merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Unja. Malsiswa juga meminta agar Satgas Penjagaan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PBKS Unja turut ambil dalam hal ini. Selain itu, tujuan dari aksi ini juga untuk menedukasi dan mensosialisasikan upaya penjagaan kekerasan seksual agar mahasiswa dan tenaga pendidik kampus mengenali potensi kekerasan seksual baik di ruang untuk kampus maupun di luar. Dalam hal ini, ia berharap agar pihak penenggak hukum membuka kasus ini secara transparan dan tidak ditutup-tutupi. Mereka juga berharap agar pelaku cepat ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan sudah satu bulan lebih kasus ini dilaporkan namun belum menemukan titik terang. Selain itu, ia juga menyampaikan berasa terima kasih kepada pihak punca yang bersedia menyambut aksi unjuk rasa dan ikut andil dalam hal menolak aksi kekerasan seksual. Dan apabila tidak ada kemajuan dan progres dalam kasus ini, maka LSMM akan menggelar aksi unjuk rasa kembali di depan RS Udera dan Matahir Jambi. Oke, aksi ini kami kelar adalah mendesak pihak kampus dalam hal ini Udera Jambi untuk mendesak pihak kepolisian untuk mengusuk tuntas pelaku kekerasan seksual yang dalam hal ini perbannya adalah mahasiswi Udera Jambi Pakultas Kedokteran. Jadi kami juga mendesak supaya bagaimana Satgas ini, Satgas PPKS yang baru dibentuk untuk turut andil dalam hal ini. Juga untuk mensosialisasikan bagaimana pencegahan di ruang di kampus tidak hanya berupaya untuk menangani kekerasan seksual di ruang lingkup kampus, tapi juga melakukan upaya untuk mencegah, baik itu dari workshop ataupun sosialisasi dan lain segala macam, yang tujuannya mengedukasi biar tidak ada korban-korban, biar mahasiswa ataupun tenaga pendidik ini mengenali potensi-potensi kekerasan seksual itu terjadi. Harapan untuk penegak hukum bagaimana, Bang? Harapan kami penegak hukum supaya membuka betul kasus ini secara transparan, tidak tedeng alih, melainkan bagaimana si pelaku ini cepat ditetapkan sebagai tersangka, itu yang menjadi keinginan kami. Soalnya sudah hampir satu bulan proses hukum ini berjalan, tidak menemukan jalan yang terang. Terima kasih telah menonton!